Kali ini dibilang ada yang paling brutal, Pak Mahfud setuju? Iya, kalau dibandingkan dengan selama reformasi ya. Pernyataan mencengangkan dikeluarkan Mahfud MD sesaat setelah mundur dari Menko Pohukam dan menyetujui statement yang menyebut pemilu 2024 paling brutal. Hal ini dikatakan Cawapres 03 ini saat diwawancarai dalam program Rosi Kompas TV pada Kamis 1 Februari 2024 malam di Jakarta. Awalnya presenter menanyakan pemilu kali ini dibilang adalah yang paling brutal. Kemudian ia menanyakan apakah Mahfud setuju? Dengan suara tegas, Mahfud menjawab, iya, paling brutal apabila dibandingkan setelah reformasi. Sebelumnya, Mahfud juga membenarkan jika merasakan adanya intimidasi selama kampanye di lapangan Jelang Pilpres 2024. Dia menyebut alat parega kampanye sering hilang dan tingkat brutalitasnya berbeda. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Pak Mahfud, selama waktu kampanye kemarin masih menkopol hukam, itu punya pengalaman yang sama? Baru dua hari lalu saya di Riau, hari Senin saya di Riau. Itu di gedung di Gor gitu, yang luas itu. Orang sudah kumpul jam 11, saya baru sampai disannya jam 2. Mereka disana kepanasan. Apa? AC-nya mati, listriknya mati. Kalau AC-nya dihidupkan, listrik mati. Di ruang itu. Jadi tinggal pilih, mau dingin, mau motok? Banyak orang yang bersemburat keluar juga. Lebih baik, aduh kalau nunggu dia bisa mati di dalam gitu. Itu yang cerita kepada saya, ketua panitianya. Pak ini saya sudah telpon, agar daya listriknya tolong dijaga. Kok baru sekarang terjadi seperti itu? Itu terjadi di Riau. Tapi kalau kita mau menuduh itu yang melakukan PLN, juga ada punya bukti juga kan? Sama dengan saya, memberi kuliah umum di sebuah kampus, di situ ada 71 bendera saya, di jalan itu menuju itu. Hilang. Hilang. Sebelum saya sampai itu bendera semua hilang, sepanduk hilang. 71 di Banten. Lalu orang melapor. Panitianya, Pak ini hilang. Kita mau nuduh siapa coba? Kan tidak bisa nuduh. Tapi orang sudah tahu ini yang melakukan si ini. Tapi kalau dikatakan lalu ditangkap apa buktinya? Kamu nyebabkan berita bohong. Kan begitu kan? Tapi Bapak sendiri bisa melihat, merasa sens, ada sens itu bahwa kalau kelapangan itu seperti seolah disapu, atau dipersulit, itu sens yang tidak dapat dipungkiri. Kalau mempersulit saya enggak. Tapi kalau APK-APK, alat peragak kampanye itu, banyak yang hilang itu iya. Sampai sekarang. Tapi kalau ditanya siapa yang melakukan? Aduh yang bilang itu masyarakat. Tapi kan mestinya kok yang satu enggak hilang apa? Ada masyarakat. Ada masyarakat yang merusak juga gitu. Yang satu selalu hilang, yang satu ini selalu aman gitu. Kan mestinya ada standar pengamanan yang sama terhadap itu. Tapi kalau kita bicara itu, lalu ditanya siapa itu yang melakukan? Enggak tahu. Kalau bilang enggak tahu berarti kamu fitnah. Bikin berita hukus. Oleh sebab itu saya bilang, yang begitu enggak usahlah ribut-ribut, nyebut orang, apalagi nodo sebuah institusi. Tapi hati nurani rakyat tahu kan. Karena semuanya berbisik gitu. Nah misalnya loh, lurah misalnya, yang dipanggil. Itu kan sudah banyak yang mengadu. Tapi ketika ditanya dia takut juga. Coba siapa yang memeriksa dan sebagainya gitu. Takut. Tapi dia datang gitu. Apa isi pembicaraan? Ya itu. Harus milih ini. Bahkan ada yang disuruh agar menghubungi lurah-lurah lain gitu. Nah nanti kalau, kalau ini kita, di mana gitu, buktikan gitu. Takut orangnya malah ditangkap sebelum membuktikan. Bisa jadi. Oleh sebab itu, kita hati-hati juga menjaga keselamatan masyarakat. Tidak sembarang, kamu ungkap itu, kamu ungkap itu. Kita punya tim hukum itu. Saya bilang hati-hati, jangan sampai rakyat menjadi korban. Rakyat yang membela kita malah jadi korban nanti. Suruh jangan nyebut siapa-siapa. Itu. Karena ya pasti dipanggil lagi dan yang disebut itu pasti tidak ngaku seumpamapun. Iya kalau itu aparat. Kan itu kan? Jadi sesungguhnya gambaran tentang intimidasi di lapangan saat kampanye, itu sesuatu yang real? Sesuatu yang real di beberapa tempat tertentu. Ya. Tidak di semua tempat juga. Gitu. Misalnya, saya tadi ke Aceh. Saya tanya kanan-kiri, tidak ada di sana intimidasi. Jalan seperti biasa saja. Tapi mungkin karena memang elektoralnya di sana tidak banyak gitu ya. Pemilihnya di PT-nya tidak banyak. Mungkin. Tapi saya tanya ke semua yang ada, tidak ada Pak sini. Perusahaan bendera, apa gitu, tidak ada. Memang benderanya saja yang tidak ada. katanya. Bukan karena dirusak. Memang benderanya enggak ada. Tidak ada alat perangkat kampanye di sana. Iya, Anda punya uang buatnya Pak. Katanya bukan karena hilang. Tapi kalau di Jawa kan banyak tuh. Di Sumatera beberapa kan banyak yang terjadi. Tiba-tiba berus hilang gitu satu malam. Kalau ditanya enggak tahu. Masyarakat sendiri katanya. Tapi yang satunya enggak hilang. Malah bertambah gitu. Itu kan. Itu masyarakat sendiri juga gitu. Kalau Pak Mahfud enggak main kopol hukam lagi, lebih berat lagi enggak kira-kira? Enggak, saya biasa-biasa saja. Untuk saya pribadi biasa. Saya kan udah pulang tahun bekerja di situ. Itu bisa saja sering juga terjadi gitu. Tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. Tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu. Pemilu kali ini dibilang ada yang paling brutal. Pak Mahfud setuju? Iya. Kalau dibandingkan dengan selama reformasi ya. Reformasi kan 99 bagus. 2004 bagus. 2009 oke gitu kan. Itu 2009 saya hakim MK-nya. Itu Pak SBY presiden tuh. Sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara. Dan saya enggak mau. Dan dia tahu gitu. Sangat. Karena Pak Mahfud waktu itu ketua MK. Saya ketua MK. Jadi Pak SBY enggak pernah mau bicara perkara. Ngutus orang ketemu saya enggak. Pada waktu itu. 2009 itu. Bahkan kalau ada masalah segera diselesaikan oleh Pak SBY. Misalnya soal KPK dulu yang yang kasus Cicabuaya kan. Antas saya ditahan dulu. Lalu BB Samad ini diambil kan. Pak SBY turun tangan. Selamatkan. Prof Mahfud karena bilang soal Mahkamah Konstitusi. Prof Mahfud bagi kalangan aktivis itu juga kehadiran Prof Mahfud itu untuk mengawal reformasi dan revisi Undang-Undang Mahkamah. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!